Hutan mempunyai peran penting bagi masyarakat di Lampung Barat. Di dalamnya terdapat banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi hutan di Lampung Barat ini memang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya buah-buahan yang mau saya cari. Tapi harus menyusuri hutan yang masih padat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Sebenarnya jarak tempuh menuju lokasi tidak terlalu jauh. Hanya saja medan yang kami lewati masih tertutup tumbuhan liar dan melewati sungai. Sehingga kami perlu membuka jalur baru agar bisa mencapai tujuan. Kita sudah sampai di lokasinya. Itu ada di atas sana. Tapi ternyata ini ekstrim banget ya perjalanan kita bang. Menyusuri sungai, jalanan licin. Buah yang kami cari berada di pohon yang tumbuh di kemiringan yang curam. Hampir 90 derajat. Tak heran, untuk mengambil lempaung harus dilakukan bersama-sama dan saling membantu. Ini tanahnya cukup licin. Dari tadi saya kepleset. Lempaung atau limpasu. Tergolong jenis buah yang sudah langka. Tumbuh bergerombol memenuhi batang pohonnya. Dan menjuntai hingga ke bawah batang pohonnya. Ini dia, buah yang kita cari lempaung. Ini bisa langsung dipotek aja nih bang? Bisa, bisa. Tumbuhan ini tumbuh liar di kawasan hutan hujan tropis. Mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Buah lempaung dimanfaatkan karena rasa buahnya yang asam. Buah ini ada sepanjang tahun. Unik sekali ya, biasanya kita menemukan buah itu di atas, di ranting-rantingnya. Tapi kalau ini dia nempel-nempel di batang dan di bawah letaknya. Mau coba? Bisa, bisa langsung dicoba. Bisa dimakan. Oke. Kayak ini ya, kayak apel. Dalamnya kayak gini. Kita langsung coba saja. Manis. Sekali berbuah, pohon ini bisa menghasilkan ratusan lempaung. Di Indonesia, buah ini tumbuh subur di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jadi uniknya, lempaung ini memang tumbuh di dataran tinggi, terus di pinggiran sungai katanya. Dan dia juga tumbuh liar di hutan-hutan. Wow, udah berat. Kita bawa aja kali ya, Bang. Karena sudah mulai habis lempaungnya, sekarang kita mau bawa pulang. Petualangan saya berlanjut. Mencari bahan utama olahan khas Lampung. Jadi ini dia, pohonnya. Udah ada bau-bapak di atas lagi, mulai sebang-sebangin. Ada yang tunggu sini ya? Ya. Aku mau ambil umbutnya dulu. Enau atau aren, hampir seluruh bagian pohon ini dapat dimanfaatkan. Jadi, umbutnya itu ternyata ada di dalam, apa ya, dalam batangnya ya, Pak. Jadi harus ditebang-tebangin dulu. Baru nanti kita bisa ambil umbutnya. Dan gak sembarangan pohon. Harus yang sudah berumur kurang lebih di atas 10 tahun. Puluhan tahun. Puluhan tahun ya, Pak. Umbut merupakan bakal daun dari pohon aren yang letaknya di ujung atas pohon. Untuk mendapatkan satu bongkah umbut, harus menunggu waktu bertahun-tahun. Dan itu pun hanya satu kali. Pak, itu udah bisa ditarik, Pak. Udah bentar lagi nih, Pak. Oh, bentar lagi. Wah, saya bantu kali ya, Pak, tariknya ya? Ya. Oh, gitu. Oke, oke. Saya bantu tarik di sana. Oh, iya, iya. Siap. Siap, Pak. Saya bantu. Untuk mengambil umbut dari keluarga Palem-Paleman ini, memerlukan kerjasama lebih dari dua orang. Ngeri-ngeri sedap nih. Kalau niban saya, wah, bahaya. Jadi kalau di Lampung itu, umbut namanya kabing. Jadi kalau kita lagi ngambil umbut, ngabing namanya. Umbut yang masih mentah yang baru diambil bisa dimakan langsung. Rasanya manis, tidak bergetah, dan mengandung kadar air yang tinggi. Mana, coba? Ini? Oh. Ini kayak kelapa. Sudah di lapisan akhir nih kita. Saking spesialnya. Karena nyarinya aja susah. Makanya, umbut ini selalu ada di acara-acara besar di Lampung. Yuk, kita bawa ke kampung aja yuk. Ini udah? Udah? Kita angkat aja. Udah bersesai ya? Udah bersesai. Wah. Oh, diangkat gini aja? Waduh. 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 Di tengah perjalanan hujan ternyata. Dari pohon yang besar, ternyata umbutnya cuma segenggam. Kecil banget ya. Tapi perjuangannya luar biasa loh. Bapaknya sampai keringetan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax